Saudaraku, untuk memastikan DAPI 4 Asem Bagus Banyak Putih mengunci satu kursi di Pemilu 2024 di jadwal tersebut, Ketua DPD PAN, Situ Bondok, sekaligus caleg DPR RI, Gozi Zainudit, melakukan bedada pil dan melibatkan semua caleg dalam pantat-pantat kebut. Dibahas apa kelebihan dan kekurangan PAN, sehingga bisa didapatkan solusi yang kongret. Berikut laporannya. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Ketua Umum Pak Zul, kemudian yang disampaikan Ketua DPDW, bahwa posisi partai itu dalam melihat caleg itu dalam posisi netral. Jadi kita bahagia, pengurus bahagia, kemudian partai bahagia ketika partai ini mendapatkan kursi. Kita tidak dalam posisi siapa yang jadi. Jadi kalau mereka bekerja keras, kemudian kalau mereka sering turun ke masyarakat, maka potensi jadinya juga akan lebih besar. Jadi kita tidak dalam posisi, kita ingin menjadikan si A, kita ingin menjadikan si B, tapi kita dalam posisi bagaimana partai ini mendapatkan kursi. Dan siapa yang menjadi DPR ketika 2024, itu tergantung bagaimana teman-teman bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!